Intro Sebagai presenter kondang, tak banyak yang tahu jika di balik kecerian Ayu Deiwi memendam sebuah kesediaan mendalam. Berpulangnya ayah anda mertuanya Sutomo Datau pada 18 Oktober lalu, nyatanya masih mengisahkan duka yang hingga kini belum bisa ia lupakan. Rasa kehilangan itu makin terasa saat Ayu bersama suaminya Regi Datau menggelar peringatan 40 hari meninggalnya Almarhum akhir pekan kemarin. Sesuai adat Gorontalo, peringatan 40 harian itu bersamaan dengan acara turun batu yang diletakkan di atas makam Almarhum. Yang menarik dari acara adat itu adalah hiasan warna biru serta pahing kecil yang ditaruh di 4 penjuru sekitar makam, semuanya didatangkan langsung dari daerah asalnya Gorontalo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Memang kalau di upacara Gorontalo, upacara adat Gorontalo, ini ada istilahnya. Kalau ini sendiri, ini namanya paita. Paita itu batu nisan ya. Jadi ini adalah upacara penurunan atau penanaman batu. Ini batunya batu alam, jadi hidup. Kenapa batunya batu hidup? Dia bertas bitur. Jadi setiap ada orang yang berdoa di sekitarnya, batu itu kan makhluk Allah juga kan. Dia menyerap dan mengantarkan zikiran itu ke dalam makam, dalam kubur. Supaya almarhum-almarhumah dilapangkan makamnya, ditenangkan di alam barzahnya. Dan seluruh doa-doa selalu mengalir untuk para yang sudah berpulang. Kenapa warnanya biru? Karena warna kedukaan di Gorontalo biru. Payung ini sebagai perlambang rohman dan rohim. Allah SWT yang mengayomi, melindungi, memiliki seluruh alam. Ini bentuk kalau misalnya keranda. Ini kan permisalan keranda juga kan. Untuk laki-laki kalau perempuan itu berlengkung. Agama dan tradisi dua hal yang tak bisa dipisahkan. Sebagai menantu, Ayu Dayu tetap menjunjung tinggi kearifan budaya daerah asal keluarga besar suaminya itu. Pakaian berwarna biru yang dipakai oleh Ayu juga Regi saat acara turun batu kemarin juga memiliki arti. Sama dengan baju warna putih yang dipakai Ayu dan Regi saat hari pertama meninggalnya almarhum. Pakaian ini masih memberi simbol jika duka belum pergi dari diri mereka. Jadi memang kenapa kita selalu menjalankan adat Gorontalo? Karena adat Gorontalo itu kan bersyariatkan Islam. Dan semua itu dirinya oleh doa-doa. Tadi seperti kita lihat ibu-ibunya pengajiannya melantunkan lafaz bahasa Gorontalo dan bercampur dengan doa. Berubah juga kita kan tadinya untuk keluarga selalu pakai baju putih-putih. Jadi dari hari pertama ada yang berpulang sampai akhirnya hari ke-40 baru diganti warna biru gitu. Jadi kita semua boleh untuk berganti warna jadi biru. Kalau kemarin putih terus kan dari hari pertama meninggal. Ya intinya sih doa, intinya doa semuanya tuh mengantarkan doa. Ya kalau memang di Gorontalo tuh warna kedukaan tuh biru sama putih. Jadi kenapa bunganya putih ya memang bunga. Ya biru itu sudah jauh berarti pertandanya simbolisasi bahwa ya sudah semakin jauh gitu. Ada semua amalan sudah terputus kecuali tiga gitu. Doa anak soleh, ilmu, sama ya itu amal jariah kan. Jadi memang itu yang terus kita coba untuk hantarkan supaya amal rumah-amal rumah yang memang sudah kembali ke Sang Halik. Mendapatkan asupan doa dari kita, anak-anaknya, keturunan yang soleh-soleh. Insya Allah. Apa yang membuat Sarita Abdul Mukti batal menggugat cerai Faisal Haris? Benarkah ia ingin membuktikan ketulisan cintanya lebih kuat dibanding cinta Jennifer Dunn? Simak curahan hati Sarita yang ingin rumah tangganya kembali utuh bersama Faisal Haris di segmen berikutnya, Jangan Kemana-Mana. Pemirsa, pasien terkuah kabar Jennifer Dunn telah menikah siri. Sarita istri Faisal Haris justru menarik kembali gugatan cerai terhadap sang suami. Lalu apa ya yang menjadi penyebabnya? Apakah memang benar Sarita menginginkan sang suami kembali? Atau memang ada hal lainnya? Sementara itu, Fabi Marcellia kini semakin sering berdoaan dengan sang suami di lokasi syuting. Pasia ikut bermain di sinetron dunia terbalik. Lantas seperti apa keharmonisan mereka berdua? Benarkah? Revan dan... Terima kasih telah menonton!